tidak ada rugi dalam doa, pasti dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu janji Allah di Quran surah kedua al-Baqarah ayat 186 paling kiri sebelah bawah di mushab Allah katakan kalau hambaku sedang mencari-cari aku, katakan padanya aku dekat biasanya kalau orang yang cari Allah kan motifnya dua kalau bukan ingin taubat atau yang kedua dia punya kebutuhan yang dibintakan kepada Allah dua itu kata Allah katakan padanya Allah berikan harapan gak usah Allah mencari, aku dekat ini bahasa indah ya bukan hanya dalam bahasa Arab tapi dalam ilmu psikologi kun memberikan harapan yang kuat anda bertanya, Ustadz dimana? jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih kabarnya yang kedua mengatakan, Ustadz sudah dekat sebentar lagi tiba mana yang paling menenangkan? satu atau dua? dua, sudah dekat itu yang paling menenangkan nah karena itu, ketika Allah kemudian memberikan statement aku dekat, gak usah dicari tapi yang paling menarik, diteruskan kepada motif hambanya perhatikan kalimatnya tidak berhenti sampai sini ketika mereka datang kepada aku memohon apapun, aku pasti akan kabulkan apa yang mereka minta sepanjang itu mengandung nilai kebaikan untuk dunia akhiratnya maka saya mohon kepada teman-teman sekalian isi, jangan sampai ada sehari kita tidak berdoa pada Allah SWT dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati